Oke guys, selamat datang kembali di channel saya menurut Kompas.com Kalau mendengar kata angkringan biasanya akan teringat Yogyakarta Oke guys, selamat datang kembali di channel saya menurut Kompas.com Kalau mendengar kata angkringan biasanya akan teringat Yogyakarta Terdapat beragam angkringan yang jadi tujuan kita lapar pada malam hari Gunadi dan Suarna selaku founder icon Desa Cikal Bakal Angkringan Mengungkapkan bahwa angkringan diciptakan warga Klaten Eyang Karso di Kromo dari desa Ngerangan Angkringan lahir dari inovasi Eyang Karso di Kromo Yang masa mudanya kerap dipanggil Jukut Mbah Karso yang berasal dari desa Ngerangan, Klaten tahun 1935 Merantau ke Solo saat usia 15 tahun Artikel ini telah tayang di Kompas.com Dengan judul sejarah angkringan dari desa Ngerangan, Klaten Kini menjadi populer di Yogyakarta Okay guys, codingkompas.com When you hear the word angkringan, you usually remember Yogyakarta There are various angkringan which are the destination when you are hungry at night Gunadi dan Suarna as the founders of the Cikal Bakal Angkringan village icon Revealed that the angkringan was created by resident of Klaten Eyang Karso di Kromo From Ngerangan village Angkringan was born from the innovation of grandfather Karso di Kromo Who was nicknamed Jukut When he was young, Bakar Soho came from Ngerangan village, Klaten in the 1930s Migrated to Solo when he was 15 years old This article has been published on Kompas.com With the title, the history of angkringan from Ngerangan, Klaten village Now, it's popular in Yogyakarta Okay guys, sekarang angkringan ini sudah menyebar kemana-mana ya Dan di Majalengka juga ada Ini tepatnya di Persimpangan Jalan Pahlawan kalau tidak salah ya Kita sedang menjajagi jajanan angkringan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!